Su Tanto, 46 tahun, warga desa Srimulyo Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumsel melapor ke SPKT Polda Sumsel lantaran wanita yang baru dipinangnya pergi meninggalkan dirinya. Dikutip dari tribun sumsel.com Su Tanto yang juga berprofesi sebagai juragan bebek ini mengaku baru menikah dengan istrinya Vera, 27 tahun, yang merupakan warga Merah Mata, Kabupaten Banyuasin 10 hari yang lalu tepatnya pada Kamis 6 Juli 2023. Namun pernikahan yang masih hangat-hangatnya ini membuat Su Tanto resah dan gelisah karena sang istri pergi meninggalkan dirinya tanpa ada pamit. Diungkapkan oleh Su Tanto, Vera istrinya beberapa hari sebelum pergi sepat mengeluh kepadanya lantaran di rumah Su Tanto sangat sulit signal. Pas waktu nikah itu dia sempat komplain masalah signal, karena di dusun itu enggak ada signal untuk nomor aksis tapi itu enggak terlalu yang gimana-gimana sih, katanya, Rabu 19 Juli 2023. Su Tanto mengatakan kendati demikian Vera tetap mau untuk tinggal di dusun desa Sri Mulyo Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumsel. Nah kalau soal signal aksis itu memang kalau di tempat kami ini enggak ada signal aksis, bebernya. Lebih lanjut, Su Tanto menerangkan bahwa pihaknya sebagai suamisah dari Vera sudah beri tiket baik untuk menghubungi dan mencari keberadaan Vera dia berharap agar istrinya tersebut bisa kembali kepadanya. Kami kasih waktu tiga hari, cuma dia ini kan enggak kasih kabar. Kalau misal ternyata dia itu sengaja meninggalkan saya dan enggak ada niatan untuk balikan. Rancananya saya akan minta balikin uang yang sudah dikeluarkan, tuturnya. Dikenalkan oleh anggota keluarga, Su Tanto langsung satset nikahi pujaan hati. Terima kasih telah menonton! Suku yang bernama Perawati dengan Maskawin Batu Setengah Suku Magdi Bayar Tunai. Saya terima nikahkan oleh kawinnya Perawati, Ninti Bapak Win dengan Maskawin Magdi Setengah Suku Magdi Bayar Tunai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.